Ini kan bisa diterbitkan dalam dolar Amerika Serikat, minimal penerbitannya 10 miliar rupiah atau 1 juta dolar minimal. Artinya memang kalau bicara soal emisi surat berharga dalam matawang asing atau valuta asing biasanya ada risiko kurus, tetapi ini jangka pendek. Menurut Bank Indonesia apakah SBK ini perlu atau diwajibkan untuk nanti melakukan lindung nilai atau hedging agar tidak terjadi fluktuasi kurus yang bisa mungkin merugikan investor maupun emiten sendiri? Terima kasih. Memang ini pertanyaan yang sangat baik sekali mengenai mitigasi risiko. Dan kita memang dari awal kita juga ada ketentuan kepada korporasi untuk melakukan hedging, ada kewajiban hedging minimum yang kita persyaratkan. Dan kita juga di samping SBK ini kita dorong untuk dikembangkan dalam pasar keuangan kita, pasar uang kita ini. Dan kita juga pada saat yang sama berbagai jenis derivatif juga kita kenalkan kepada masyarakat luas. Baik bersifat derivatif di suku bunga seperti interest rate swap, kemudian overnight index swap. Dari segi derivatif nilai tukar kita yang sekarang ini juga sangat membantu adalah di NDF, domestic NDF. Ini juga bisa digunakan untuk itu dan juga beberapa instrumen lainnya kita ada cross currency swap dan juga beberapa hal lain yang bisa digunakan dalam rangka mitigasi risiko nilai tukar maupun nanti kalau perlu risiko suku bunga. Dan semua kita memang dorong beberapa alternasi derivatif tadi dalam rangka memastikan bahwa lindung nilai dilakukan dan bermanfaat bagi para korporasi dan masyarakat luas dalam menjalankan kegiatan usaha, dalam menjalankan kegiatan perekonomian untuk perekonomian kita yang lebih baik. Baik Pak Gusman, sesudah SBK buat snacks ini Pak. Inovasi-inovasi yang akan dikeluarkan terus oleh Bank Indonesia kaitannya mengenai upaya perluasan sumber pendanaan bagi korporasi agar pendalaman pasar juga lebih bisa dimaksimalkan. Iya kita terus menerus untuk mendorong ini dan kita tentu menginginkan instrumen-instrumen yang kita perkenalkan akan semakin luas dan ini memang SBK ini adalah yang bersifat jangka pendek artinya di pasar uang. Tentu berkoordinasi dengan otoritas lain, OJK misalnya kemudian Kementerian Keuangan dan kita semua tentu bisa mendorong beberapa instrumen yang lain. Dan tentunya kita juga paham bersama bahwa beberapa instrumen ini juga bisa nanti dilakukan aktivitas yang lebih dalam misalnya dikaitkan dengan reksadana dan seterusnya. Dan juga yang sangat penting adalah nanti dari pasar uang syariah kita bisa juga dorong dan ini mungkin menambah keanekaragaman produk-produk di pasar uang dan pasar peluta asing yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan berkoordinasi kita. Dan ini bisa kita lakukan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait juga. Demikian. Bye.